yes sekarang kita coba membuat si tulangan ya ini seperti ini ini kira-kira balok panjangnya 150 webarnya juga 150 jadi kesini 150 ke bawah juga 150 nah besi tulangannya kita buat untuk selimutnya 2 cm ya ke sini 2 cm ke atas juga 2 cm jadi nanti jarak antar tulangannya itu jadi 11 cm atau karena ini kita pakainya mm jadi 110 mm ya nah terus pegangnya ini kita pakai diameter 8 yang tulangan utamanya kita pakai yang diameter 10 nah langsung aja kita buat ya ini kita coba buat tulangan utamanya kita pakai rectangle terus pakai tekan kiri ya supaya dia mengunci rectangle nya vertikal nah ini seperti ini 110 dan 110 ini kita ke atas kan nah seperti ini push kira-kira segini ya kita delete yang tidak perlu terus kemudian ulangannya kita pakai circle tekan kiri klik titik pusatnya kita masukkan radiusnya karena diameternya 10 cm 10 mili sorry 10 mili jadi radiusnya 5 cm seperti ini kita copykan di titik titiknya kanan kita seperti ini yang salah kita seleksi nah kalau gini jadi titiknya yang sana bisa kita seleksi kita tekan garisnya dulu nah udah seperti ini ini masing-masing kita group supaya nanti modelnya ketika ketika terkena objek yang lain dia tidak menyakui jadi sudah kita group jadi tidak akan terpengaruh dengan objek yang lain nah ini tulangan longitudinalnya atau tulangan utamanya sudah jadi nah sekarang tinggal kita buat sengkangnya nah untuk sengkangnya kita buat nekuk ya nekuk seperti ini biar itu kunci nanti nah di gabangan juga praktiknya banyak digunakan untuk tipe sengkang yang tekuk seperti ini nah tekuknya berapa untuk tekuknya sesuai peraturan ini panjang tekuknya itu 6 kali diameternya nah diameternya kita pakai 8 mili berarti untuk panjang tekuknya ini panjangnya 48 mili 6 kali 8 48 nah untuk jarak tulangan utamanya 110 berarti jarak apa namanya jarak jaringnya dari sini sampai sini itu 130 jadi kita buat rectangle aja R terus tekan arah kiri seperti ini 130 130 130 terus kita buat seperti reelnya ya jadi ada lengkungannya ini kita bikin jarak 1 cm atau 10 mili nah seperti ini ya 10 mili sudah ini tinggal kita pakai 2.8 kita klik di sini terus klik di sini klik 2 kali terus kita klik di sini 2 kali sebenarnya nah di sini 2 kali 2 kali nah sudah ini jadi tulang pung ya nah terus untuk tekuknya ini kita buat panjang dulu untuk kita kira-kira aja ya seperti ini ini sekitar 48 nah ini 48 kita ketik 48 nah terus yang sini juga bagian line ini 48 nah seperti ini terus kita move ini kita delete dulu nah yang ini kita move atau di copy atau di copy ya biar tidak tumpang tinggi nanti garisnya seperti ini seperti ini klik ke sini kita tekan control ini terjatnya terjatnya mau berapa kita isikan aja tiga 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 ya nah ini sudah jadi ya yang ini ya di tulangannya dia tidak berimbit dengan satu dengan yang lainnya seperti itu nah yang ini juga kita kita rotate dikit lah tidak usah banyak ini tekan arah kanan seperti ini iya kita pilih ujungnya di sini terus ke atas nah seperti ini tekan control kita masukkan saja dua dua derajat nah terus yang tengah kita delete 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 nah seperti itu bisa kita push ya jadi tidak berimbit ya nanti hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini terus kita gunakan lingkaran kita pakai C terus kita tekan panah atas supaya dia mengungsi lingkarannya horizontal untuk diameter sengkangnya 8 mili ya 8 mili berarti radiusnya itu 4 kita masukkan 4 etan nah seperti itu ini kita copy ya ini akan saya tunjukkan dua langkah berbeda dengan hasil yang berbeda nah ini misalnya lingkarannya cuma satu seperti ini ya ini sudah ada ini garis lingkarannya tinggal kita pakai volume aja nah ini kita misalnya kita seleksi dulu garisnya terus kita pakai volume kita klik lingkarannya nah ini jadinya kurang sempurna ya teman-teman ya jadinya kurang sempurna dan lonjong ya bukan lingkaran tapi dia lonjong pipih oval di lingkarannya itu tidak sempurna warna tadi kita bikin objeknya itu lingkaran seperti ini tapi setelah kita bikin menggunakan volume itu hasilnya bukan lingkaran nah untuk hasilnya lingkaran ini agak sedikit rumit ya tapi kalau kita ikuti langkah-langkahnya enggak begitu rumit sih tapi kita copy dulu di atasnya kira-kira segini ya terus kita bikin garis bantu ini garis fungsinya buat apa fungsinya untuk membagi lingkaran ini jadi sendiri-sendiri terus ini garis bantu yang kita jadi kita bikin volume-nya itu ini dibagi dua dulu kenapa dibagi dua karena volume-nya itu kita di tengah-tengah ya jadi tengah-tengah dan ini garisnya itu enggak nyambung jadi ketika kita menggunakan volume itu ada sedikit perubahan kayak gitu harusnya kalau misal ini garisnya itu nyambung kayak gini untuk sekali langkah volume itu kita harus bikin lingkarannya itu di ujung sini di ujung sini atau sini nah tapi karena ini miring jadi agak susah jadi kita bikinnya itu di tengah-tengah sini aja tapi kita rekayasa ya bikin dua terus ini kita putus garisnya begitu ini kita lihat aslinya seperti apa nah ini jadi ya lingkarannya terus yang ini juga dua kali volume nah dia lingkaran sempurna yang ini lingkaran sempurna beda dengan yang ini nah terus ini kan terpisah ya sama kita sabung ini kita pakai push pull push sampai menyambung bisa kita delete nah seperti itu supaya sama berarti ini push gak bisa ya apa apa kita ini saja pakai material oh ini enggak enggak ini kita pakai putih colors mana ini nah ini ini harus kita kita dulu garisnya kita bagi dua ini enggak kepakai kita delete terus kita group ini tadi kita group nah nah sekarang tinggal kita pindahkan ke tulangan long itu di halnya disini kita pindah fungsinya kita pakai disini pindahkan di pinggir yang atasnya juga yang atasnya ini ini udah ya udah ini kurang ke kanan dikit kita ke kanan satu nah udah nah udah tapi ya terus kita agak tengahkan kayak gini ya kita move sekitar 50 atau 5 cm tinggal kita duplikasi duplikasi menggunakan move kontrol arahkan jaraknya misalnya 15 cm jadi karena ini satu hanya mm jadi 150 mm terus kita kali 4 nah jadi ini tiap pedulnya jaraknya 15 cm nah ini sama ya nah ini betonnya tinggal kita bikin betonnya karena di ukuran balaknya itu 150 dan 250 kita kita move arahkan di sini ya ke sini 2 cm ke bawah 2 cm oh ini ada yang ikutin yang apa ini salah ini tadi lihat aja enggak perlu nah seperti ini kita push sampai di sini ya supaya sama jadi yang atas ini kita lagi nah udah ini hasilnya sama ya tinggal nanti kalau misal kita bikin kolom untuk kolom stop-stopnya juga sama ya jadi kita bikin kolom itu di nal terus kita bikin dagger-nya ukurannya berapa tinggal gitu kan digampang ini ya untuk besi tulangan seperti ini ini yang tanpa plugin ada juga nanti ya menggunakan plugin nanti kita lanjut di video selanjutnya oke ya terima kasih selamat